. Harga bahan bakar minyak, BBM, baru saja dinaikkan pemerintah pada Sabtu, 3 September 2022, kemarin. Dengan kenaikan ini, secara otomatis akan menambah biaya pengeluaran bagi para pemilik kendaraan berbahan bakar minyak. Kecuali motor listrik. Kendaraan motor listrik bisa menjadi salah satu alternatif masyarakat dan bahkan sudah mulai menjamur di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Kebumen. Meski begitu, tak sedikit masyarakat yang menilai harga motor listrik masih tinggi. Padahal jika dibandingkan dengan harga motor berbahan bakar minyak, tidak terlalu jauh. Seperti motor listrik yang dipasarkan badan pengurus cabang hitmi Kebumen ini. Motor jenis United T-1800 merupakan buatan asli anak negeri di Semarang, Jawa Tengah. Bagi masyarakat yang berminat bisa pesan melalui hitmi Kebumen. Untuk jenis ini harganya Rp31.500.000. Rencananya, hitmi Kebumen akan menggelar turing dengan menempuh perjalanan seribu kilometer keliling Jateng. Untuk start dari Cilacap dan finis Kebumen. Motor listrik ini hadir, nanti yang sangat masalah terjangkau, pacar ini 2.5, dan jelas, berbubrin tidak berefrek. Ada apa namanya, pencemaran udara dan sebagainya, dan menemangkan, dan barunya dalam listrik. Untuk motor listrik ini, jadi bagi masyarakat yang berminat, dapat menghubungi hitmi Kebumen, di bawah sini, nanti bisa kamu lihat, perusahaan ini yang ada di bawah ini, kamu untuk masyarakat yang ada di Kebumen, Jawa Tengah, Tijik, kemungkinan di Jakarta, ke Indonesia, bisa pesan-pesan motor unit. Itu kan yang memperbaiki rem, cakram, terus untuk pajak, sangat murah, per tahun itu hanya Rp65.000. Sangat hemat, jadi sangat berwaktifat, untuk dimiliki oleh masyarakat Indonesia, dan memang saat ini, pemerintah Indonesia, mengalahkan setelah listrik, dan yang jelas, yang bahagia, nyoba dulu kan gratis, tapi yang lebih bahagia lagi, karena konsep yang saya ajarkan, adalah bagaimana kita menjaga bumi Allah, kita tahu bahwa bahan bakar, juga ke depan, akan banyak berkurang, sekarang bensin, sudah mulai naik lagi, makanya perlu inisiatif, ide-ide kreatif, saya kaget juga, ternyata motor listrik itu, sudah saat diproduksi ya, Masya Allah di Semarang, Semarang, dan itu saya, kayaknya pengen pesan, karena juga pajaknya juga murah, dan apa namanya, gak ada bunyi sama sekali ya, jadi bener ramah lingkungan, sesuai dengan konsep yang, banyak disampaikan, jadi kita jangan menyampahi badan kita, jangan juga menyampahi bumi Allah ini, dan ini menjadi salah satu solusinya, dengan motor listrik ini, dan buatan anak negeri, Masya Allah. Terima kasih telah menonton!